Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Semoga saya selalu lancar rezekinya dan dijauhkan dari segala bahaya Amin Barusan video yang kalian lihat mungkin teman-teman sebagian besar udah pada tau ya Tapi jujur aku baru pertama kali lihat langsung TKI Arab Saudi yang pulang lewat Tarhil sampai di Borgol dan juga di Rante ya Saya sering denger sih kalau teman-teman yang masuk ke Tarhil Untuk laki-laki, kalau untuk perempuan nggak ya Kalau perempuan ya biasa pulang jalan-jalan biasa Tapi kalau untuk laki-laki, saya yang sering denger itu Kalau laki-laki itu di Borgol Tapi ternyata di Rante juga gitu Jadi aku baru tau ya nggak apa-apa lah Yang penting bisa pulang ke Indonesia dengan biaya yang murah pastinya Karena untuk tiketnya pasti dijamin ya Kalau kita exit mandiri Mungkin lewat KJRI Ataupun lewat orang-orang di lapangan Itu kan kita bayar Tapi kalau lewat Tarhil Itu tiketnya gratis Sepaling biasanya kalau kita nggak bisa masuk ke Tarhil itu sendiri Kita butuh perantara dan ngasihnya berapa lah gitu Yang penting untuk tiketnya gratis Oh iya banyak teman-teman yang nanya Mas info seputar Tarhil dong Aku pengen pulang ke Indonesia Aku kaburan pengen pulang lewat Tarhil Kalian yang pertama coba sendiri dulu Nyerahin atau ke Tarhil sendiri Atau kemana lah yang sekiranya itu bisa diangkut Kalau kok nggak bisa Ya berarti kalian usahain ketemu atau cari informasi orang-orang Indonesia Yang biasa bantuin untuk membantu mengantarkan ke Tarhil Seperti itu Ini fakta di lapangan ya Kalau untuk secara aturan tertulisnya aku kurang tau sih Tapi fakta di lapangan kayak gitu Yang pertama kalian harus langsung menuju ke Tarhil Tapi biasanya kalau nggak bisa menembus masuk Ya berarti kalian yang pakai cara yang kedua Kalian harus cari informasi orang-orang Indonesia Yang biasa bantuin untuk mengantarkan ke Tarhil Dan diterima untuk diproses untuk pulang ke Indonesia Itu banyak banget Dan ini fakta Untuk masalah mungkin ditarik biaya ongkos taksinya Aku kurang tau Jadi kalian juga harus cari informasi yang detail Kalau untuk pulang ke Tarhil Saya nggak dapet informasi yang detail Jadi kalian harus coba cari informasi di luar sana Kalau untuk proses Tarhil Berapa lama terbangnya itu nggak pasti ya Jadi setiap orang nggak pasti Ada yang satu minggu Ada yang dua minggu Ada yang satu bulan Bahkan ada yang dua bulan Jadi tergantung disananya bagaimana Terus data kalian itu bagaimana Yang penting Yang paling penting adalah Kalian sudah di balak huruf Jadi kalau kalian sudah di balak huruf Itu kalian nggak akan ditolak Tapi kalau belum di balak huruf Pasti kalau udah masuk Dikeluarin lagi Seperti itu Buat teman-teman yang nanya Balak huruf itu apa Balak huruf ya Seperti kalian itu Nama kalian sudah dilepas dari sistem Di penanggung jawab kalian sebelumnya Atau kalian itu sudah dianggap kabur Bahasanya Bahasa gampangnya kayak gitu lah Jadi kalau kalian sudah di balak huruf Mau proses lewat tahil Lewat exit mandiri Ataupun lewat KJRKBRI Itu diterima Tapi kalau belum di balak huruf Mau lewat mana aja Yang pertama Kalian harus nunggu Sampai di balak huruf dulu Atau kalau nggak mau nunggu Kemarin ada TKW Yang belum di balak huruf Selama 6 tahun Kerja di majikannya Bukan tipe orang kaburan Cuma majikannya Kesini Pakai visa ziarah Dan tidak dibuatkan Irgomah Itu bayarnya Sekitar Rp10.000 Sekitar itu ya Kemarin bayar ke Jawasat Bayarnya segitu Dan juga majikannya Kena denda oleh Jawasat itu Sekitar Rp25.000 Jadi bayar Rp25.000 Plus Sekitar Rp10.000 Untuk ngurusin balak hurufnya itu Jadi buat teman-teman yang nanya Mas kira-kira Kapan di balak huruf Mas kalau saya kabur Kira-kira bisa pulang nggak Kira-kira 1 tahun Balak hurufnya sudah di Sudah di balak huruf Atau belum gitu Jadi setiap orang Berbeda-beda ya Ada yang Setahun Dua tahun Enam tahun Juga belum di balak huruf Jadi pokoknya Yang penting Kalau kalian pengen ngecek Sudah di balak huruf Atau belum Biasanya ya Biasanya Ini teman-teman Nge-print out Print out Untuk balak huruf Kalau informasi yang aku dapetin sih Bayar Kalau untuk Jasa print out itu Terus diantar Mungkin bayar taksinya juga gitu Aku kurang tahu bayar pastinya berapa Kalian cari informasi di luar sana Bayar untuk print out Untuk mengecek Sudah di balak huruf atau belum Kalau kemarin-kemarin sih Kalau kita proses lewat exit mandiri Kita bisa langsung ngecek Balak huruf tanpa bayar sih Tapi nggak tahu sekarang Kenapa bayar sih Mungkin di luar sana Bisa ngecek tanpa bayar Mungkin lewat KJRI Atau KBR Aku kurang tahu juga Jadi buat teman-teman semuanya Kalau proses exit mandiri Ke orang lapangan Itu kalian harus bayar Untuk proses print outnya Print out cek balak hurufnya Tapi kalau lewat KJRI Atau KBR Aku belum dapet informasi yang pasti Oke Oh iya Kalau kalian sudah berada di Tarhil Itu ya modelnya kayak penjara Tapi bukan penjara kriminal ya Kalian dapet makan Dapet tempat tinggal Cuma kalian nggak bisa keluar Seperti itu Sampai prosesnya selesai Dan masuk ke pesawat Kayak gitu sih Pengalaman dari temanku kemarin itu Dia udah diproses Dan waktunya terbang Udah diantar ke bandara Ternyata ketika cek di imigrasi itu SPLP-nya expired Jadi buat teman-teman semuanya Kalian harus kira-kira nih Kalau kalian masuk ke Tarhil SPLP-nya ini jangan mepet-mepet gitu Karena kalau udah mepet-mepet Diproses kita nggak tahu nih Kapan terbangnya Ketika udah dapet jadwal Dapet tiket juga Diantar ke bandara Ternyata SPLP-nya udah expired Otomatis kembali lagi gitu Jadi kemarin temanku juga Dibalikin lagi ke Tarhil Kayaknya nunggu sekitar 1 mingguan gitu Jadi kembali lagi Pertama di Tarhil kurang lebih 2 mingguan Kurang lebih ya Kemudian ke bandara Dibalikin lagi Nunggu sekitar ya 10 harian 2 minggu Pokoknya sekitar itu lah Mungkin nggak nyampe Terus akhirnya bisa terbang lagi Dan diurus SPLP-nya Jadi SPLP juga harus Diterhatikan Jangan mentang-mentang SPLP Terus asal expired aja Nggak apa-apa gitu Jadi SPLP juga harus diperhatikan Karena itu ya Sebagai pengganti paspor Kalau kalian keluar dari sebuah negara Ya harus Dilihat itu dulu Sebagai paspor Kalau expired Otomatis kan nggak bisa keluar kan Baiklah itu informasi yang bisa saya Bagi ke kalian semua Semungkinan informasi ini bisa bermanfaat Oh iya jangan lupa juga ya Kunjungi channel kedua saya Channel Mas Erik Seputar vlog dari Arab Saudi Ataupun di Indonesia Buat teman-teman semuanya Yang mungkin punya waktu luang Sempatkan untuk nonton Dan subscribe channel saya yang kedua Oke Terima kasih Jangan lupa untuk like, share Dan juga subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih